Sobat Youtuber, kembali bersama KHK Corner, Sri JFC menjalani latihan kondisinya yang usai mengalahkan PS-PS Pekan Baru dengan skor 1-0 dalam pertandingan Senin 16 September kemarin. Ya ini dia, Sri JFC menggelar turnamen volleyball game yang sejauh ini diikuti oleh 4 tim, ya tim Degisatria menghadapi tim Amrizal, yang dimana sudah menunggu di penal adalah tim periode tim Sulu yang menang atas tim Kasahar tadi. Ya, berikut ini jalannya pertandingan. Ya, dalam pertandingan ini, tim Bobby Sateria sempat tertinggal oleh tim yang diperkuat oleh Amrizal sebagai kapten, kemudian ada Ronggo atau Airlangga Sucipto, kemudian Hapi Dibrahim, Yonki Aribowo dan Rizki Ramadana. Ya, namun dengan sabar, Bobby bersama Ikhwan dan kawan-kawan kemudian mengusul setiap perlahan dan unggul atau berbalik unggul 16-15. Ya, dalam pertandingan ini memang pelatih Kasahar tadi menerapkan sistem di mana polibal dengan menggunakan kaki, di mana kedua tim melakukan serp, kemudian tim lawan harus memakai sistem dengan melakukan poli sebanyak tiga kali di tim mereka, kemudian baru dibola, kemudian diindahkan ke kandang lawan. Ya, ini dia jalannya pertandingan, ya, berlangsung sangat seru. Ya, kedua tim saling kejar-mengejar skor, ya, sejauh ini tim Bobby Sateria berbalik unggul. Ya, ini dia. Ya, perlu diketahui, polibal game versi CJFC ini memang merupakan program pelatihan dari Kasahar tadi, di mana setelah menjalani pertandingan berat, maka CJFC akan rehat satu hari, dan di hari pertama latihan mereka akan melakukan polibal game sebagai bagian dari latihan kondisinin, di mana pelatih Kasahar tadi ingin para pemain latihan enjoy tanpa beban, setelah kemudian pada keesokan harinya baru menjalani latihan berat, persiapan menghadapi tim berikutnya, ya, ini Persi Tarbatang, yang di mana akan digelar di Stadion Gelora Seriwijaya Jakabaring pada tanggal 21 September nanti. Ya, sejauh ini skor sama-sama 18-18, di mana tim Ronggo dan Amri Zal kemudian mengejar dan menyamakan skor. Ya, di babak penentuan, ya, ini dia penentuan, skor sama-sama 19-19, siapa tim yang mampu mencapai skor 20 akan melaju ke babak final, akan menghadapi tim di mana tim Periwetan Sulu sudah menang atas tim Kasahar tadi. Ya, ini dia. Ya, tim Bobi Satria, menghadapi tim Amri Zal, ini penentuan, ya, sangat seru di menang atas tim Amri Zal. Ya, Ronggo, ya, tandukan Ronggo menyentuh net, sehingga tim Bobi Satria lah yang melaju ke babak final menghadapi tim Periwetan Sulu. , eh, Ya... ... ... ... ... selamat menikmati